Sabu-sabu sebanyak 8 kg dan 650 butir ekstasi senilai 9 miliar rupiah di sitia anggota satuan narkoba Polres Jakarta Barat dari sebuah pabrik narkoba di Komplek Danau Indah 13 Blok B4 No. 17 Sunter, Jakarta Utara. Barang haram tersebut dipersiapkan untuk menyambut perayaan pesta malam Valentine Day yang tinggal dua minggu lagi. Penggerbekan dilakukan selasa sore 29 Januari dipimpin kasat narkoba AKBP Gembong Yuda dan AKP Dwi Martono SH. Dari penggerbekan tersebut ditangkap empat tersangka terdiri dari JK alias Asyong, HKK alias Akeong, dan TR alias Alyong. Menurut Kapolres Jakarta Barat, Kompes Dokterandes Suntana MSI ketiga tersangka mempunyai peran masing-masing dalam menjalankan bisnis haramnya. Tersangka Asyong sebagai pemilik rumah sekaligus berperan sebagai pemodal. Akeong sebagai tuang cetak menggunakan alat manual. Dan tersangka Alyong berperan sebagai kurir atau pengantar barang narkoba. Kapolres mengatakan pabrik ekstasi yang telah berjalan selama lima bulan ini seharinya bisa mencetak seribu butir ekstasi. Petugas hingga kini masih mengejar dua tersangka lainnya, F dan Mr. C yang disebut-sebut warga negara Malaysia. Dari Jakarta Barat, Wartonur Alam, Postkota TV melaporkan. Dari Jakarta Barat, Wartonur Alam, Postkota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!